Setiap kota memiliki produk khas yang menjadi ikon yang dibanggakan. Lalu, apa yang menjadi oleh-oleh kasat Anda pulang berkunjung dari kota Depok? Jawabannya adalah Blimbing Dewa. Blimbing Dewa menjadi salah satu produk andalan kota Depok. Dengan rasa buah yang manis dan segar, buah ini pun telah ditetapkan sebagai ikon kota Depok. Di kota Depok, kita bisa dengan mudah menjumpai buah Blimbing Dewa, dijajahkan di pinggir jalan atau toko-toko buah. Sayangnya, tidak banyak warga Depok yang melakukan pengolahan terhadap produk ini, sehingga tidak mendatangkan nilai tambah. Lejar 3i Unita Warga Depok yang berinisiatif membuat produk olahan dari buah Blimbing. Lejar membuat usaha olahan Blimbingnya dengan brand rasa dewa oleh-oleh kas Depok. Berbagai diverifikasi produk pun dikembangkan, seperti dodol, jus, sirup, sloi Blimbing, ripik Blimbing, dan nastar Blimbing. Produk rasa dewa bisa didapatkan di toko pusat oleh-oleh di kota Depok. Tak hanya itu, produk rasa dewa juga bisa dipesan melalui website. www.rasadewa.com Oleh-oleh kas Depok, ya ini, olahan Blimbing rasa dewa. Saya Lejar 3i Unita, owner dari oleh-oleh kas Depok rasa dewa. Saya mulai usaha ini, yaitu tahun 2009. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena waktu itu, saya lihat di Depok ini belum ada oleh-oleh kas Depok. Nah, kebetulan rumah saya sendiri dekat dengan pusat kooperasi oleh pusat kooperasi Blimbing Depok. Nah, dari situ kita kepikiran gimana caranya biar Blimbing ini bisa jadi oleh-oleh kas Depok. Akhirnya, kita bikin olahan Blimbing. Modal awal, kita dulu cuma Rp400.000. Jadi, apa yang ada di dapur itu kita pakai kayak alat-alatnya, misalkan ada penggorengan, gitu. Itu awalnya. Terus, berkembang. Seiring dengan perjalanan waktu, kita alhamdulillah mulai konsinyasi dengan beberapa toko di Depok. Terus, dari dinas sendiri memberikan kita bantuan, yaitu basar ke luar kota, ke luar Jawa bahkan. Terus, sampai kita alhamdulillah juga sering di syuting oleh TV-TV swasta di Indonesia. Pemasaran pada awalnya, kita paling dari mulut ke mulut. Jadi, tetangga, teman-teman, gitu ya. Terus, berikutnya kita ke toko-toko. Terus, karena kita emang dari awal udah punya website, jadi kita alhamdulillah udah dikenal di seluruh Indonesia ya, khususnya. Dan pesanan itu bisa datang dari luar kota juga, luar Jawa bahkan. Di masa pandemi ini ya, COVID-19 ini, jelas-jelas kita bohong kalau kita bilang tidak terpengaruh ya. Ini jelas-jelas sangat berpengaruh. Yang kita, kalau bisa kita angkakan ya, mungkin kita omset tinggal 20 persenan itu. Nah, apalagi di awal. Jadi, gelombang yang pertama itu, awal-awal kita kan belum mengenal, begitu mengenal COVID. Jadi, di awal-awal kita kurang lebih 6 bulan itu benar-benar nol. Nggak ada pemasukan. Sementara pendak yang udah ada, akhirnya kita bagi-bagi ke masjid, ke mana-mana. Saya keburu expired takutnya. Ya, gimana ya? Ya, itulah pandemi. Tapi kita harus survive ya. Nah, di awal pandemi itu, saya juga sebetulnya sempat bingung juga ya. 6 bulan nggak ada pemasukan sama sekali. Saya mikirnya gini, ini pandemi sampai kapan? Oke lah, kalau misalkan setahun-dua tahun kita mungkin bisa pakai uang tabungan, tapi kalau sampai berapa tahun, kita jadi pusing juga gitu kan. Modal jadi habis, jadi harusnya buat modal untuk motor lagi, akhirnya ketarik buat biaya hidup kan. Nah, itu jadi PR banget itu. Nah, setelah awal COVID ya, gelombang pertama, itu udah mulai berangsur-angsur mulai pulih nih, mau agak pulih gitu. Kita udah kembali mau normal tuh sebetulnya. Eh, datang COVID kedua, gelombang kedua, ini lebih parah lagi. Tapi alhamdulillahnya COVID yang kedua ini walaupun lebih parah, tapi kita sudah mulai terbiasa beradaptasi dengan keadaan. Tapi bagaimanapun juga, pengaruhnya juga luar biasa sih COVID. Nah, untuk mengatasi COVID, istilahnya kita kan nggak mungkin ya, apa, stuck dalam keadaan seperti ini. Kita harus nyari solusi, kita nggak mungkin seperti ini terus. Jadi kita harus mulai berdamai dengan keadaan dalam hal ini dengan COVID ya. Untuk itu, saya sendiri bagaimana mensikapi atau trik yang kita pakai, yang pertama satu. Kita, untuk oleh-oleh kas depok ini kan untuk masa COVID kan tidak terlalu ini ya. Otomatis drastis turun, orang bu pergian juga nggak ada. Makanya kita menjual produk-produk yang lain yang sekiranya saat ini memang dibutuhkan. Seperti contoh misalkan kayak jahe, terus masker, dan obat-obat herbal lainnya. Jadi kita reseller untuk produk itu. Terus selain itu, kita juga, ini yang dulu, sebetulnya sudah kita terapkan dari dulu, yaitu kita harus mulai berubah. Kita harus siap berubah dengan keadaan. Apalagi masa sekarang ini kan musimnya digital. Jadi siapapun yang tidak mengikuti perubahan ini, maka dia akan digilas oleh zaman. Jadi mulai itu kita bikin website, kita mulai berjualan online, yaitu di marketplace yang ada, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Terus satu lagi yang sangat membantu banget itu, yaitu dengan adanya GoFood, GrapeFood, itu sangat membantu sekali. Makanya pesan saya sendiri untuk teman-teman, khususnya UKM ya, kita harus mau berdamai dengan keadaan, harus mau berubah. Siapapun yang tidak mengikuti perubahan zaman, maka dia akan digilas oleh zaman. Jadi kalau kita mau bertahan, kita harus berubah. Jadi untuk salah satu triknya atau strateginya yaitu, yang jelas kita harus berdamai dengan keadaan, harus bisa berdamai dengan keadaan. Salah satu caranya yaitu dengan kita mengikuti keadaan. Dalam artian, untuk saat ini kan lebih cenderung ke digital. Semua orang juga sudah mulai memakai digital, termasuk jualan juga sudah mulai digital. Kayak saya sendiri memakainya, kita ada di marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, terus GoFood, Grapewood, itu yang kita tahu. Ya, saya berharap, mudah-mudahan COVID segera berlalu, keadaan ekonomi bisa normal kembali dan UKM berjaya kembali. Oleh-oleh Kas Depok, ya ini, olahan belimbing rasa dewa.